gimana sih cara kita mengelola keuangan, memanage keuangan sebagai orang Kristen betul, kalau jadi pengikut Tuhan Yesus gimana sih cara mengatur keuangan yang benar atau kayak maksudnya kalau Tuhan kan selalu mengajarkan kita untuk memberi, bermurah hati Tuhan kan pelihara burung-burung di udara, bunga bakung jadi kayak yaudah memberi aja memberi aja, kayak gitu gimana boleh kita memberi itu gak selalu materi tapi kalau kita bisa tolong, tolong lah ya kalau kita diberkati bagus dong emang anak Tuhan bukan cuma hamba Tuhan, anak Tuhan pasti diberkati tapi berkatnya beda-beda gak selalu materi jangan ukur berkat Tuhan dari materi hi guys, welcome back to chill anything you can spill chill balik lagi bersama aku Wabi Gail dan aku Maby dan kita masih bersama dengan Kak Lia Injela hari ini kita akan bahas topik yang sangat sehari-hari tapi jarang dibahas di gereja yaitu soal uang 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 oke, nah jadi ya, kalau bahas uang tuh kayaknya agak-agak sensitif ya di gereja gitu nah kita pengen bahas gimana sih cara kita mengelola keuangan memanage keuangan sebagai orang Kristen betul sebagai kalau jadi pengikut Tuhan Yesus tuh gimana sih cara mengatur keuangan yang benar gitu ya nah kita bisa mulai dari cara kita mengatur keuangan kita dulu kali ya silahkan dari Feby dor dor ditunjuk gua bantuin gua ngeliat gua gimana aku aku ngatur keuangannya hmm titik 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 aku lumayan berhemat sih aku manusia yang hemat oke jadi aku aku tipe yang kayak targetin gitu loh oh dalam bulan ini pendapatan aku seberapa aku udah catet tuh berarti di rekening aku minimal bulan depan harus ada segini karena aku cuma boleh pake misalnya segini gitu oh gitu jadi aku udah sisihin oh pengeluaran aku ini ini nanti aku bagi lagi ini yang ke persembahan bulannya kepersembahan gak boleh gak boleh gak boleh ke persembahan ke pengeluaran makan ongkos segala macem terus ke duit skin care betul parfum parfum ada tapi itu jarang-jarang oke jadi ada budgeting gitu ya Feb betul aku bagi gitu oke sama sih aku juga jadi aku juga kayak tiap dapet gaji gitu ya aku bikin budgeting gitu jadi untuk bulan depan pengeluaran untuk makan sekian pengeluaran untuk ongkos sekian skin care hiburan terus apa lagi ya ya gitu-gitu deh dan emang paling gede tuh ya makan dan ongkos ya ongkos ya kedua itu sama persembahan tentu saja aku mau dikati oke nah kalau kalian gimana kalau aku lebih ke arah biasa tuh kalau udah masuk keji gitu ya tuh biasa aku sisihin sih yang buat Tuhan yang mana yang buat misal aku tuh kan anaknya bahasa kasihnya tuh gift ya jadi aku tuh sekarang budgetin minimal berapa ratus bisa berapa jumlah nominanya berapa untuk kayak misal aku randomly kasih orang atau kayak aku siapin apa coklat atau apa gitu itu aku budgetin gitu terus habis itu buat ngopi aku tuh berapa jadi aku tuh biasanya untuk ngopi aku tuh budgetin gitu minimal talk up jeng-jeng-jeng gitu berapa ya banyak kalau disebut gitu kan terus habis itu buat nongkrong tuh berapa misal aku tuh ngecek gitu yang ulang tahun tuh berapa dan biasanya tuh emang yang paling deket aja sama aku yang aku kasih yang spesial gitu kalau enggak yaudah aku cuma sekedar ucapan atau enggak ikut patungan bareng gitu terus habis itu budget buat kasih papa mama gitu atau pasti aku kasih gitu disitu biasanya kalau ada tambahan-tambahan lainnya di luar itu aku tabung ke untuk kayak topang pelayanan topang pelayanan ladies atau apa gitu biasanya oh gitu oke oke iya tapi kalian sebut anak kopi anak kopi anak kopi banget ya betul aku juga kayak ingat sih aku juga jadi guys aku itu dulu pelit aku bilang lah aku pelit jadi kayak terutama sebelum maksudnya aku berasa perubahannya banget selalu ketemu cowokku gitu kayak dia tuh dia tuh sangat ringan tangan sih kayak dia terutama kayak misalnya ketemu orang di jalan ya atau kayak misalnya Pak Ogah gitu yang kayak di tikungan jalan gitu kan dia selalu ngasih selalu ngasih gitu atau kayak tukang parkir gitu selalu ngasih selalu ngasih dan sedangkan aku tuh ya jujur aja ya aku tubuh di keluarga yang kayak gak gak ngasih gitu ke orang-orang yang kayak gitu kayak ngapain sih kan dan mungkin emang ya kenyataannya kadang Pak Ogah justru ngalangin jalan kayak tukang parkir tuh kayak cuma duduk-duduk aja begitu mobil mau keluar baru nyamperin kayak gitu-gitu kan tapi cowokku tetep ngasih gitu dan kayak yaudahlah Bih gak apa-apa gitu terus kayak misalnya pokoknya dia sangat ringan tangan gitu dan aku belajar dari dia kayak iya-iya kayaknya aku harus belajar lebih generous oh kedua adekku juga adekku juga lebih rela ngasih ngasih tanpa perhitungan gitu loh jadi jadi memang aku juga belakangan beberapa bulan belakangan juga mulai budgeting buat kayak ngasih random gift gitu kayak aku budgeting untuk oke bulan depan temanku yang nikah eh nikah ya yang nikah juga jadi kayak ngasih angpau gitu kan yang ulang tahun siapa gitu aku udah hitungin terus kayak ya oke deh lebihin berapa gitu bentar ngasih ke siapa gitu kayak gitu juga sih bener sama tapi kadang tuh yang bahas kasihnya gift tuh ya itu tuh suka yang kayak kelewat batas itu loh jadi kayak dulu-dulu banget aku tuh kayak rumah aku tuh penuh coklat bukan buat aku buat aku kasih orang jadi ya 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 ini jangan ditiru ya kayak sekarang beberapa tahun masuk tahun ini aku tuh udah budgetin banget gitu terus abis itu kayak merchandise gitu aku tuh kayak ngasih gitu jadi sekarang merchandise pun aku batas sih berapa banyak yang aku kasih berapa banyak kayak emang untuk penjualan dulu tuh enggak ya ini harus dipelajari gitu maksudnya kita pun harus kita boleh nunjukin kasih semangat menunjukkan kasih kita sama orang gitu tapi kita juga harus bijak gitu jangan sampai kitanya keteteran nah bener jadi itu nah ini nih masuk ke pertanyaan berikutnya kayak berarti ada batas antara kapan kita harus bermurah hati kapan kita harus memberi dan kapan kita harus menyimpan gitu menabung nah kalau atau kayak maksudnya kalau kayak Tuhan kan selalu mengajarkan kita kayak untuk memberi gitu bermurah hati lah gitu kayak Tuhan Tuhan kan pelihara burung-burung di udara bunga bakung jadi kayak yaudah memberi aja memberi aja memberi aja kayak gitu gimana boleh maksudnya gini ya kita memberi yang Tuhan masuk tuh gak selalu konotasinya tuh uang materi gitu tapi kadang contoh gini ya kita gak punya apa-apa yang kita bisa kasih apa kita bisa doain dia kita bisa jadi telinga buat orang yang membutuhkan mungkin hari itu butuh didengarin gitu bukan kalau itu juga bentuk kita memberi energi lagi kan dan waktu energi dan waktu tuh bagi aku yang suka ketemu orang atau apa gitu itu tuh sangat-sangat memakan energi yang kalau kalau masih jam segini nih ya 100% gitu kan ya masih lagi ketemu banyak beberapa gitu ya Z itu bisa setengah ilangnya ya gitu introvert langsung relating sovert sebenarnya cuman kayak belakangan ini semenjak abis covid tuh kayak emang mungkin sisi introvert kemudian banyak itu banyak yang mengalami ya kita memberi itu gak selalu materi tapi kalau kita bisa tolong tolong lah bahkan gini ya ada satu orang yang cukup memberkati aku dia sahabat aku dia bilang gini selagi kita masih bisa tolong tolong lah kita pun juga ditolong sama orang kadang jadi kadang ketika aku tuh tipikal yang kayak mikir dulu gitu ketika misalnya ada orang gitu butuh pertolongan gitu aku tuh mikir kalau hatiku damai aku keluarin kalau hatiku gak damai oke no tapi kalau aku tahu gue bener kayak ada sesuatu nominal yang emang harus aku kasih itu tarik-tarikan dulu sama Tuhan biasanya gitu kayak om Tuhan ini nanti aku hidup gimana nih gitu karena itu kan di luar budget biasanya tapi terus aku kayak oke aku tahu ini Tuhan yang suruh karena hatiku damai yaudah aku gak mau khawatir tapi kalau aku tahu hatiku gak damai tapi aku memberikan yang gak enak wah aku gak mau sih gitu karena biasanya entah dianya something atau apa gitu jadi aku tuh selalu bilang kayak Tuhan kalau Tuhan taruh seseorang untuk aku tolong please kasih tanda gitu maksudnya kayak kasih kedamaian di hati gitu loh roh kudus tuh kasih kedamaian biar aku tuh tahu yang aku lakukan tuh benar gitu misalnya kita tolong orang tolong orang yang gak mau kerja gitu kan kita kasih terus mau sampai kapan misalnya kayak gitu itu kita mak wise kita memanjakan dia gitu membuat dia menambah males dengan job lessnya dia iya tapi kalau emang dia berbubu tuh buat makan gak apa-apa tapi kan mungkin bisa belinya makanan iya betul jadi bukan dalam bentuk uang gitu iya betul iya karena uang kan sensitif ya orang tuh bisa menggunakan dengan segala cara kalau dia pinjol nah itu tahunya dia panggil buat beli rokok gitu dari lubang tutup 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 nah itu jadi kayak benar aku tuh hati-hati jadi kayak kemarin ada beberapa waktu lalu aku pun lagi mepet terus aku tuh cerita sama sahabatku kayak kayaknya enggak deh gue kayaknya gue gak niat untuk transfer ke orang ini deh karena aku tahu dia punya beberapa nominal tangga aku jadi aku kayak kayaknya aku gak mau nolong dia jadi gitu loh bahasa kasar gitu terus temenku ya sahabatku ini mau gini udah lah ce selama lu bisa tolong tolong lah kita pun ditolong sama Tuhan terus gue kayak waduh berat nih tapi aku tahu gitu sebenarnya dalam hati kecil aku kasihin aku mau tolong dia gitu agak wise gitu ya iya aku nya takut gak wise tapi ketika temenku menegurkan kayak gitu yaudah aku gak pikir panjang aku langsung transfer gitu tapi disitu aku melihat kayak oh ya ya gitu aku tuh mikirin penghidupan aku gitu tapi aku lupa kalau misalnya Tuhan yang mengendali dia dan melihara penghidupannya aku gitu jadi kayak oke jadi sekarang ini aku menerapkan kalau aku damai Tuhan kasih kedamaian di hati aku pasti tolong gitu walaupun awalnya berat ya kayak misalnya kita kan serba salah mau nolong kadang nominalnya berapa gitu kan tapi ketika kalau memang oh hati kita gak damai kayaknya ganjel kayaknya something nih orang gitu aku better nih kayak aku dengerin aja orang ini ngomong tapi aku kayak kalau hatiku gak tergerak aku tahu it's something wrong sama orang ini maybe gitu dan biasanya benar gak lama pasti nanti ada cerita kayak gue dibubungin sama orang jadi kalau kayak aduh aku bersyukur sama Tuhan gitu kayak kadang tuh memang hati yang damai dalam menolong orang gitu kayak hati yang tergerak oleh belas kasihan gitu ya Tuhan kasih itu tuh kayak bersyukur gitu karena kadang kita suka salah kitanya suka yang gak wise sih wise sih oke ini cukup insightful sih buatku jadi kayak berarti batasan kita kapan kita memberi kapan kita menahan gitu ya mungkin semuanya balik lagi gak ada prinsip saklek gitu balik lagi adalah kita setiap kita memberi kita tanya Tuhan gitu ya gak sih kita serahkan ke Tuhan kayak Tuhan ini aku mau gak sih ini keputusan yang tepat apa enggak keputusan yang bijak apa enggak gitu mungkin kita bisa kayak minta tanda juga kayak kalau emang iya ya Tuhan kasih aku hati bentar ini disclaimer ya tanda nih bukan berarti kita kayak kurang beriman sama Tuhan enggak ya tapi mungkin bahas aku salah nih bukan tanda tapi lebih ke arah kita minta Tuhan yang kasih hati kita tergerak atau enggak gitu loh aku percaya gini ketika itu dari Tuhan itu damai di hati ketika Tuhan suruh sesuatu kalau kita damai udah jalan aku udah gak mikir kalau hatiku damai udah aku jalan aku gak mikir itu nanti gimana Tuhan nanti enggak tapi kalau aku kayak kok kayak berat ya langkahku gitu kayak aduh Tuhan ini gimana ya gitu jadi aku kayak akan berpikir ulang gitu ya makanya untuk kita tahu itu dari Tuhan pun deket Tuhan dulu kan gitu kan balik lagi ketika udah punya relasi yang deket mungkin akan lebih peka dengan itu dan kayak aku jadi keinget juga sih apa ayat di Korintus kalau gak salah atau dimana gitu yang kayak memberi sesuai dengan kerelaan hati gitu kan jadi kalau emang gak rela hati mending gak usah ngasih gitu ya benar ya karena itu pun akan jadi dosa kan jadi sandungan kalau menurut kamu gimana malah aku mau balik tanya ke ahli ya boleh gara-gara kalian tadi ngomong sandungan gimana caranya biar kita dalam kondisi ketika kita punya uang kita gak menjadi batu sandungan gitu atau emang kita coba bisa ngelakuin kayak sebisai kita tapi mau jadi batu sandungan atau enggak itu biarkan orang yang menilai karena kan sometimes kayak ketika kita udah berusaha pun sometimes tetap bisa jadi batu sandungan kan di mata orang apakah kita harus gimana yang ngomongnya apakah kita harus fokus pada kayak gak boleh jadi batu sandungan jadi kita tapi kan gak akan pernah cukup ya di mata orang kayak orang pasti ada ada pandangannya gitu ya kayak ada penilaian gitu kita gak bisa menangkan semua orang gitu ya kayak sebenarnya ini konteksnya dalam hal uang boleh gak sih kita kaya gitu ya kayak mungkin orang akan menilai kayak wah dia dia kaya tapi kok kayaknya memberinya kurang gitu misalnya kayak gitu ya mungkin atau kayak ya apakah kalau kita menjadi kaya kita jadi batu sandungan buat orang lain gitu dan apa dan gimana caranya biar kita tuh gak jadi batu sandungan buat orang lain kayak gitu betul kalau kalian ada pendapat gantangan oke dua pertanyaan ya dari segala sisi oke serangan balik nah aku yakin gini Tuhan suka kalau kaya kesannya kalau gimana gitu ya tapi aku yakin Tuhan itu suka kalau anak kita diberkati tapi jangan lupa kita pun diberkati untuk jadi berkat kan ketika kita terima sesuatu dari orang kita akan bilang terima kasih berarti ketika kita menerima gak ada salahnya kita ngasih dan gak perlu kita kayak orang tahu gitu kita ngasih ke orang gitu iduh ngapain sih gitu kan kayak itu dia gue yang tolong loh sombong banget sih gitu itu kan yang jadi sandungan ketika kita merasa hebat dengan pemberian kita sama orang kita jadi sandungan ketika kita memamerkan segala sesuatu yang mungkin kita bisa beli sama uang kita gak ada yang salah dengan beli barang branded gak ada yang salah beli handphone baru gak ada yang salah beli tas baru kalau emang butuh silahkan tapi kalau emang cuma buat pamer dan gak ketinggalan zaman please mending jangan kenapa itu jadi sandungan jangan kemakan sama gaya hidup gitu loh Tuhan gak tanggung jawab sama gaya hidup kita Tuhan bertanggung jawab sama hidup kita pemeliharaan yang kita butuh iya tapi untuk gaya hidup itu bukan kebutuhan benar gaya hidup itu suatu keputusan gak sih dan kita mau punya gaya hidup tapi apa aku pernah kayaknya aku pernah bahas sama kamu juga jadi aku pernah lihat satu kotbah gitu ya oleh satu pendeta dia menyinggung salah satu apa ya ada account di social media gitu yang membahas eehm 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 gak boleh sebut ya eehm eehm iya pokoknya ada satu account yang membahas eehm beberapa apa ya pelayan-pelayan Tuhan gitu ya yang eehm maksudnya ya mereka punya persona sebagai pelayan Tuhan di eehm sosial media nah tapi mereka kayak apa ya jadi account ini tuh menyorot bahwa pelayan-pelayan Tuhan ini tuh punya barang-barang branded gitu barang-barang gak ada nominal iya betul nah dan eehm pendeta yang aku nonton dia ngomongin itu dan dia eehm dia menurut dia ya seharusnya hamba Tuhan pelayan Tuhan itu gak gak harusnya memamerkan barang-barang branded gitu karena kalau nilai yang dia pegang adalah dia sendiri dia sendiri eehm kalau misalnya dia dapet misalnya ada jemaat yang ngasih dia barang berharga gitu barang branded barang mahal dia akan bilang kayak eehm sorry saya gak bisa pakai ini gitu karena menurut dia eehm apa ya dia gak mau ketik menunjukkan ke jemaatnya bahwa sebagai orang Kristen sebagai pengikut Tuhan itu pasti diberkati gitu pasti bisa seperti saya gitu dengan barang-barang branded gitu nah dia gak mau kayak gitu karena eehm kalau kan kayak di ayat Alkitab itu kan ada yang kayak sebagai pengikut Tuhan tuh kamu akan mengalami kesusahan gitu dan dia gak mau kayak mana susahnya kalau saya bisa beli barang branded gitu jadi intinya dia gak mau jadi batuk sandungan gitu nah gimana kalau menurut kalian wish ini agak sensitif dan berat ya oke kalau misalnya kita gak minta-minta gak salah gak sih gitu yang salah kan banyak tanda kutip kadang amba-mba Tuhan minta-minta gitu loh kalau dia punya mungkin dia ketika ya dapet eehm apa ya apa ya bahasanya biar gak sensitif nih dapet berkat segitu ya kan dan mungkin dia diberkati berlimpa yaudah gitu loh emang serba salah jadi hamba Tuhan diberkati nih bilang sandungan nih makan di jemaat eh ya sesal di bilang jemaatnya gak gak peduli kembalanya mau ngikutin omongan yang mana gitu gak akan pernah habis gak akan pernah habis gitu ya tapi bicara mengenai gimana menurut ya kalau kita diberkati bagus dong emang anak Tuhan bukan cuman hamba Tuhan anak Tuhan pasti diberkati tapi berkatnya beda-beda gak selalu materi ya jangan ukur berkat Tuhan dari materi perlindungan Tuhan itu pun berkat sometimes kita terlalu fokus pada materi mungkin karena yang kelihatan itu materi ya sih betul kalau dia diberkati dengan pakai ya apalah jazz dengan brandit apa ya itu berkati dia gak usah kita pusingin gak usah kita senggol kalau kita mampunya segini ya percaya diri aja sama yang kita punya gitu loh mungkin mungkin kita diberkatinya di area yang lain kan kita gak pernah tahu gitu mungkin diberkatinya dalam hal gini ya aku tuh melihat berkat Tuhan itu kadang bukan cuma materi tapi ketika aku di dalam badai yang begitu hebat gitu dan Tuhan gak ninggalin aku itu tuh berkat ya gitu loh jadi kalau aku miris ketika seorang hamba Tuhan mengukur dari looksnya gitu ya dari apa yang bisa dia pakai apa yang dia punya gitu ngapain sih ngukur berkat orang berkat sendiri kalau diukur gak mau kayak gitu tapi kita ngukur berkat orang oh iya gini gini udahlah seneng lah lihat orang diberkati gitu loh walaupun mungkin berkatnya beda sama kita yaudah seneng aja terima aja kalau kita compare oh iya jadi hamba Tuhan sorry to say siapapun pendetanya gak peduli gitu cuma kayak oh saya maunya karena sesuai Alkitab harusnya hidup susah eh punya masalah emang gak susah hidup emang gak ada tantangan tapi ketika kita diberkati segitu ya nikmati gitu misal ya memang sih mungkin ada pendeta-pendeta yang suka pamer gitu cuman ya itu urusannya dia gitu gak usah kita sama ratain semua pendeta kayak gitu kadang dia emang ya karena istrinya beliin gitu anaknya beliin itu salah dia pakai kan enggak gitu loh ya jangan jangan apa ya ibaratnya gini loh dia gak usah ngitungin berkat orang lah kalau emang kita diberkati puji Tuhan kita bisa jadi berkat puji Tuhan tapi masalah dia diberkati sekian punya rumah gede punya ini punya fasilitas itu berkati dia sampai kita diberkati sendiri bersyukur sama Tuhan kita terlalu melihat garung betul tanda lebih hijau iya kadang yang ngomong gitu mungkin dia punya kesirikan tersendiri loh betul gitu gitu kan iya kita susah banyak yang seneng kita diberkati banyak yang sirik iya simpati itu dan ini ya mungkin jadinya kita perlu melihat istilah berkat Tuhan itu tidak jangan disamakan dengan materi gitu mungkin kita udah terlalu sering mendengar berkat Tuhan tuh keinget kata berkat Tuhan tuh langsung kepikirannya tuh materi materinya kenceng iya benar-benar padahal berkat Tuhan tuh gak selalu materi gitu aku setuju sih yang tadi Kalia bilang kadang tuh berkat Tuhan kelihatan ketika kita lagi ada masalah justru karena berkat Tuhan tuh dalam bentuk penyertaan dalam bentuk dan itu emang sangat personal sih dalam bentuk kedamaian ketika di tengah badai pun itu 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 kayak ajaib gitu loh rasanya kalau teman-teman pernah ngerasain tuh maksudnya tuh sangat-sangat personal dan mungkin kayak susah untuk dijelaskan juga ya dan apalagi orang ngeliat gitu mana keliatan gitu rasanya dalam hati dan itu itu bisa jadi berkat yang lebih berharga daripada sekedar materi gitu ya betul gitu mungkin prinsip yang bisa kita ambil adalah seberapapun aku gak akan pakai sila berkat ya seberapapun materi harta yang Tuhan kasih ke kita gitu Tuhan izinkan untuk kita miliki ya kita salurkan ke orang lain gak sih kayak nikmati tapi jangan lupa kasih iya nolok betul kayak diberkati untuk jadi berkat gitu jangan sampai kita jadi pipa mampet gitu gak sih ya kepenuhan sendiri dengan kita bagi ke mereka yang membutuhkan juga aku yakin kita juga bisa nikmatin bahagianya betul sandungan tuh kalau kita gak jadi pipa mampet itu sandungan tapi kita udah susah terus kita busa tolong orang terus habis itu kita hidup minta-minta sandungan juga that's why kita butuh hikmat kita butuh hikmat betul sama seperti segala hal dalam hidup gitu ya kita perlu bawa ke Tuhan gitu ya dalam keuangan pun tetap ya maksudnya ya Tuhan juga bukan cuma ada di gereja Pol gitu Tuhan juga peduli sama hal-hal kita sehari-hari gitu gak sih termasuk soal keuangan gitu ya tunggu ada lagi gak ya ya mungkin pertanyaan terakhir mungkin kita juga udah singgung-singgung dikit ya gimana supaya kita ya mungkin udah kita singgung dikit juga ya pertanyaannya sih disini terus hanya ada hubungannya gak cara kita mengatur keuangan sama kita sebagai pengikut Kristus ini boleh sebagai kesimpulan kali ya sebagai pertanyaan penutup betul oke sebenarnya tadi apa sorry ada hubungannya gak kita mengatur keuangan sama kita sebagai pengikut Kristus pasti ada hubungannya dong ketika kita mengikut Tuhan mungkin kita gini ya kadang kita suka ngeliat toko-toko di awal kita pokoknya ikut Tuhan ninggalin segalanya gitu tapi kita lupa karena Tuhan segalanya di hidup mereka mereka berani ninggalin semuanya gitu kita lupa bahwa hati mereka tuh udah bener-bener secinta itu sama Tuhan sejatuh cinta itu sama Tuhan makanya mereka rela untuk meninggalkan segalanya mengikut Tuhan nah kalau kita kan ambil segalanya baru ikut Tuhan ya kan seringkali sebagai manusia kita kayak gitu padahal kata Tuhan ikut aku pikul salib gitu emang gak gampang gitu dan untuk kita bisa mengatur keuangan kita butuh hikmat kita butuh Tuhan kita harus tahu kita memberi ke orang yang tepat gak kita tolong orang yang tepat gak bahkan kita harus tahu kita ngeluarin uang ke tempat yang benar gak kita seluruhin bahkan kita harus tahu juga sumber uang kita itu dari hal yang benar atau enggak betul 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 terlilit gaya hidup ya ya gitu loh makanya aku tuh tipikal orang selalu ingetin gini bergaya lah sesuai kemampuan selalu mau di ladies mau di mana aku bilang bergaya tuh sesuai kemampuan lampunya segitu yaudah bersyukur perlu iri-irian gitu ya bersyukur kadang harga dirinya tergores ya itu kan yang susah kan yang kayak gitu ya gitu bersyukur aja kita punya satu bersyukur apa yang kita punya be thankful sama itu gitu loh nah ketika kita ngeliat orang diberkati kita jadi enggak sirih gitu karena gini deh aku selalu percaya gini ketika orang diberkati dia tuh ngelewatin proses yang begitu berat bagi dia sampai dia dapat berkat itu sampai dia Tuhan kasih Tuhan percayain berkat prosesnya enggak mudah mungkin dia harus ngelewatin lembah air mata harus lewatin fitnahan orang tuduhan orang mau kalau mau ya enggak apa-apa sirih aja mau kayak gitu boleh kita enggak pernah tahu proses seseorang untuk dia ada sampai hari ini menikmati berkat Tuhan diberkati Tuhan itu kayak gimana aku jadi keinget ini ya terkait materi itu ya mungkin aku juga pernah cerita ke Feby juga jadi emang belakangan ini di sekitarku aku bisa bilang ada empat temanku dan ini teman-teman mereka tuh cukup deket gitu loh dan aku bahas juga sama satu temanku yang lain jadi satu temanku yang lain ini mungkin bisa dibilang aku dan dia kita menganggap diri kita itu secara kekayaan gitu ya secara materi itu biasa aja gitu nah kita melihat ada empat orang teman kita ini yang lebih gitu mereka punya kekayaan lebih materi lebih gitu ya tapi kita juga tahu bahwa dibalik materi mereka itu mereka tuh mungkin bisa dibilang mereka enggak merasa hidupnya terberkati karena mereka real mereka punya masalah mental mereka punya masalah relationship gitu yang real dan yang kayak aku sebagai aku itu teman-teman deketku gitu dan aku bisa bisa kayak mungkin mereka berpikir kayak gak gue gak guna punya kekayaan materi sebanyak ini kalau gue punya masalah kayak gini gue mending tukeran sama lu deh yang mungkin keuangan lu biasa aja tapi hidup lu baik-baik aja gitu jadi ya bener sih yang kayak kata kalian bahwa kita gak gak perlu sirik gitu ya kalau ngeliat berkat Tuhan gitu ya dalam arti materi gitu ya kita gak perlu sirik kalau ngeliat orang kayak lebih punya materi karena kita gak tahu dia punya masalah apa dibalik gitu nah ya dilewatin badai yang kayak gimana dulu gitu main sirik-sirik aja mau badainya kan gitu bener-bener aku jadi keinget juga ini bacaan Alkitab yang baru aku ini juga kan kalian tahu kan pasti kisahnya Yohanes dan Yaakobus anak Zebedius yang minta duduk di kanan dan kiri Tuhan Yesus di surga nah terus abis itu Yesus kan tanya kamu sanggup kan minum cawan yang aku minum gitu kayak gitu kan jadi ya ada harga dan ada oke ya ada bisa dapet materi kayak gitu tuh bisa jadi dibaliknya ada ya lembah air mata yang ya yang kita sanggup atau enggak lewatin betul lembah air mata masing-masing salibnya masing-masing betul oke lumayan ya jadi topik keuangan ini lumayan kayak bercabang juga tapi gak apa-apa ya kesimpulannya ya kesimpulannya mungkin kalau dari aku mungkin ya gimana kita mengelola keuangan tuh dengan hikmat dengan semuanya kayak tetap kita doakan ke Tuhan terus juga jangan sampai kita jadi pipa mampet gitu ya kita mendapat berkat ya kita salurkan ke orang lain terus bersyukur ya bersyukur jangan sirik juga gitu dan itu gimana kita bisa mengatur keuangan yang baik sebagai pengikut Tuhan oke oke kalau gitu teman-teman semoga episode kali ini bisa jadi berkat buat teman-teman boleh apa ya menambah perspektif juga buat teman-teman gitu ya menambah pemahaman teman-teman kalau misalnya teman-teman ada yang mau di sharing silahkan share di kolom komen gitu ya di like juga videonya subscribe channel kita dan share ke teman-teman kalian juga jangan lupa untuk follow sosmed kita senang gak ada facebook aku ingat ada facebook ada instagram ada spotify ada noise ada youtube ada tiktok ada tiktok mana sih ciawi gak ada facebook terus jangan lupa juga untuk download aplikasi kita betul kalian juga bisa sharing sharing pergumulan disana dan disana juga kita bisa saling mendoakan saling mendukung gitu oke deh oke kalau gitu jangan lupa juga untuk support pelayanan kali ya betul download di instagram ya follow aku di instagram ya yusbaca alkitab dan ada ladies yusbaca alkitab juga gitu ya jadi oke kalau gitu tetap ikutin terus chill kita akan bahas topik-topik menarik selanjutnya oh ya kalau misalnya teman-teman punya topik yang pengen kita bahas boleh share di kolom komen stay tune terus di chill anything you can spill chill adeel adeel selamat menikmati